Paling beli sedikit Beli air Paling belanja air Paling belanja Pindah belakang lo Pindah belakang lo Enggak aku gak gangguin Gak gangguin tapi megang tangan gue kaki Oh begini Si paling belanja air doang Si paling belanja air doang Gak gangguin 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 Selamat datang lagi di channel channelnya Si rambut acak-acakan Guys aku dapet Kabar dari nenekku Udah ya Gue lagi di WC nih Lu ribet banget dari tadi telpon Gue cuma mau bilangin Lagi di P5 PS12 nih Gue bilang gitu doang guys Ternyata nenek gue bilang gitu guys Ganggu mulu lu dari tadi hidup lu Ini bukan kali pertama Dimana nenek saya mengatai Cucunya Memang sangat laknat Bukan kali pertama ya Mungkin udah kali yang seribu kali mungkin ya Kalau saya gak salah inget guys Udah gitu tadi Saya punya kamera handphone Terus kamera digital Semua pada rusak guys Mati mendadak ya Jangan kena virus Kemarin kena virus antabrata guys Saya gak ngerti kenapa sekarang akhir-akhir ini virus Sangat banyak sekali Di luar tuh Wuhh Wuhh gila Virus semua tuh di luar guys Eh ya anyway disini guys Sebenernya dingin ya Cuman aku gak tau guys Kenapa hari ini panas sekali ya Mesti dibawain es batu ini Mesti dikasih es batu asli ini Gak bisa dikasih ginian doang guys Terus di tap gitu Gak bisa Gak bisa ini mau ini mau buat apa Ini mau buat dijalan tol doang bro Oh ya ngomong-ngomong hari ini Aku bingung gue guys ya Kenapa ya Orang-orang kok Kayaknya hari ini agak-agak pada rentan gitu Rentan kegalauan Ada yang lemes Ada yang Pilek Ada yang batu Nah ini saya salah satunya nih kena nih Pilek saya Gak tau saya kenapa guys Coba kalian yang ngerti Medis Tolong komen di bawah guys Mana tau aku butuh solusi-solusi tertentu dari kalian Atau kita butuh kehangatan mungkin Dari pelukan Ya bisa aja nih Gak bercanda guys Jadi hari ini aku bener-bener bingung banget Kenapa hari ini berubah sekali Berubah sekali pola pikir orang-orang Tentang keadaan hidup Ya kan Bukan tentang keadaan saya Bukan Karena keadaan saya tidak perlu dipikirkan Oleh orang-orang Karena memang itu hanya ini Jadi Fakta Morgana Bagi diri saya sendiri Ketika di Padang Gurun Kenapa di Padang Gurun Sedangkan dia lagi di P5 S12 kan Ya seperti itulah P5 S12 Tapi saya bingung juga guys Padahal sama-sama P5 ya Disini T13 guys Tuh Saya disuruh minum T gelas kali ya Jangan-jangan ya T13 guys Bisa begitu ya Aku jadi keinget yang Kakak-kakak yang kemarin di Nomar guys Ini keinget lagi guys Maksudnya kemarin ini kan dia dikeplak Pala orang Yang sama dia dikeplak ya Keplak gitu kan Si keplak Itu cowok bisa-bisanya Diem aja ya kan Kayak Ngemerontai-rontai gitu loh Maksudnya ngebales gitu Kalau kalian masih inget video ku yang kemarin Ini asli sih Ini bener-bener kayak Menjerumuskan banget Saya bisa ketawa Berulang-ulang ya Kalau lagi lihat keadaan dia ya Dan saya Maksudnya ketawanya itu Ngetawain dianya Bukan dikeplaknya bukan Tapi saya ngetawain tuh Si abangnya kenapa Nggak bereaksi gitu loh Saya ketawanya itu Kalau saya jadi di posisi dia Saya bereaksi guys Pasti saya bereaksi ya Kalau nggak dipeluk Dicium itu si kakak-kakaknya guys Nggak tapi bercanda guys Ini hanya rekayasa belakanya Tapi memang ini keadaannya begitu guys Keadaan di sana kemarin begitu asli Pengen lucu aja gitu loh Pengen ketawa aja gitu Bukan ketawanya karena dikeplakin ya Bukan guys Nanti salah prasangka lagi Nanti sih itu salah prasangka Barangkali kalau misalkan Yang kemarin kita kasih bunga ya guys ya Mungkin nih mungkin Kalau misalkan dia Respon aku balik Entah dia ngasih aku bunga balik Atau apa ya kan Udah deh aku Ajakin dia jalan-jalan guys Ke situ bulakan ya Kenapa jadi situ bulakan Ya itu doang tempat yang murah guys Asli ini Ini tempat yang paling murah ya Paling kita tiket masuknya Naik bebek-bebekan guys Naik bebek-bebekan Berapa ya Kalau nggak salah Kalau nggak salah nih guys Itu 15 ribu guys Tapi kalau nggak tenggelam ya Saya ngerinya tenggelam loh guys Soalnya itu bebek-bebekan Di tengah-tengahnya Ada lubangnya ya Bisa buat masuk air guys Saya ngerinya bukan masuk angin Tapi bisa masuk-masukan air Masuk ke dalam situ Situ bulakan Soalnya situ bulakan Emang sih nggak lebih dalam Daripada situ gintung Emang Cuman situ bulakan juga bahaya juga guys Gitu Lagi Lagi mendayung 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 Menyelam Wah ini bahaya juga ini Maksudnya saya lagi berimajinasi Kalau misalkan saya jalan sama dia Malah dia kan lebih Lebih gemuk Daripada saya guys Asli Saya memang kadang-kadang nih Suka mencari yang lebih Lebih dewasa Iya Lebih gemuk Iya Ya kan Saya ingat juga guys Kenapa ya Selera saya akhir-akhir ini Akhir-akhir ini kayak gitu ya Tapi dulu saya pernah Maksudnya punya selera yang kurus guys Dulu Kurus ya kan Cakep lah ibaratnya Sekarang mah udah nggak lah Nggak usah milih-milih lagi ya Namanya umurnya udah bertambah tua gitu ya Terus masih single Masih jomblo Mereka nggak usah main pil-pil lagi Yang mau aja yang mana ya kan Pokoknya yang penting Di obrak aja lah Yang penting mah 5.003 5.001 loh 5.001 Padahal 5.003 Lu orangnya kan cuma satu doang Nggak maksudnya tiga itu sama orangnya Sama usahanya Sama doanya gitu guys 5.000 dapet tiga ya kan Jadi dia cukup keluarin 5.000 Saya keluarin tiga Tiga dalam diri saya Gokil ya Ada juga yang nanya sama saya soalnya guys Emang lu punya apa bang? Ya saya punya inilah Usaha sedikit Saya punya doa Banyak guys Doa saya sampai menggunung-gunung ya Jadi Ya itulah yang memang harus disadari ya Dan saya juga punya toa guys Toa bayangan tuh Ya Cukup kalian tau aja ya Beli tiga bonus satu tuh malah Di umbar-umbar Di obral-obral Masih nggak laku juga Penjualan yang sangat Super duper wow Mewah Sekali Kemarin aku udah Sempet ngucapin Selamat temenku Udah mau priwet guys Umurnya 30 Sebelum 30 Kalian 29 Kalau nggak salah 28 gitu guys Nah si Koko ini aku bilang Kok kalau mau nikah Jangan lupa undang-undang ya kok Saya siap hadir Saya bilang gitu guys Nggak dibaca sama sekali Padahal dia online loh Reset kali ya katanya Si Okta ini Sebagai temen yang baik Gue pasti undang lu Nggak usah lu minta lu Gue undang Undang gue Undang gue Pasti dia bilang gitu guys Pasti ya Tapi kan karena saya minta diundang Terus dia nggak ngejawab saya Saya nganggap saya nggak diundang guys Yaudah lah Nanti tiba-tiba kita datang aja Jadilah 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 Jalangkung Aku masih bingungnya guys Orang kenapa ya Seneng banget tinggal di apartmen Sebuluk ini Ini buluk banget guys Maksudnya tempat parkirnya Bingung aku guys Udah pada putih Kayak Nih Kayak karet-karet mobil saya Nih Ini pada putih ya Maksudnya Ini tuh artinya udah tua gitu loh Ngerti ya Udah tua Maksudnya udah tua tuh Maksudnya udah tua tuh Maksudnya gedungnya gitu Kurang permajaan guys Tapi kalo di dalemnya Saya nggak tau kayak gimana ya Dulu saya pernah masuk Di salah satu apartmen Itu apartmennya temen saya guys Apartmen temen saya ya Udah men tambah men lagi Jadi Ta-men mereka Bahasa menariknya Ta-men adalah mereka Ta-men si huan chi Jadi kalian semua yang pengen belajar Belajarlah dengan cara membuka kamus Parah sih itu si Citrebet Citrebet guys Kemarin ini saya udah bilang Atau si Citrebet Cik itu artinya apa Emang nggak punya kamus kamu Hah? Nggak punya Google Translate Translate lah katanya Galak banget dah Saya ini kan Anak murid ci Ya tolonglah di mengerti gitu ya Saya kan nggak ngerti Tolong dikasih pengertian gitu ya Nggak bisa guys Nggak bisa asli Malah jadi perdebatan yang terjadi guys Mungkin karena dia udah punya suami guys Jadi mungkin suaminya melarang dia Supaya ngobrol sama cowok manapun Termasuk sama adek kelasnya Adek kelasnya ini dia nih Ini dia nih Ya jadi kurang lebih kayak gitu guys Nah terus Ini sebenernya kita ngebahas sesuatu hal yang random ya Mulai dari apartmen Apartmennya temen saya Terus saya juga ngebahas tentang bahasa Terus saya juga membahas tentang parkiran Dan terakhir tentang WC Yang mana nenek saya sedang di WC tadi Ada aja begitu Begitulah memang kehidupan saya Sangat random sekali Memang otak saya ini isinya random guys Jadi kalau buat kalian semua yang mau ngikutin ya Silahkan ikutin Dengan cara subscribe di channel Mr. O Teams Ingat M-R-O-W-T-I-M-S O Teams Mantap bos Jadi Mr. O Teams ini akan memberikan Banyak sekali wajangan-wajangan kehidupan yang sangat mendalam Dan kalian semua yang butuh asupan-asupan kehidupan yang lebih baik lagi Yang bisa melancarkan peredaran darah di otak Kalian bisa channel ini dikunjungin dan di subscribe ya guys ya Karena saya pastikan semua para O Teams itu nanti peredaran darahnya lancar semua guys Lancar semua ya Diamin Kayak saya ini Saya kalau mau ngasih lihat kalian foto di Twitter saya Kalian bisa lihat di namanya Namanya apa ya guys ya Oh ya Mark Octavianus Mark Octavianus Ditandain dia ya Biarin Secara dulu saya inget banget saya bikin Twitter saya itu Gara-gara saya lagi ditangkep sama Satpam guys Pedih banget ya hidup gue Ya maksudnya itu saat itu saya masih dalam keadaan cukup susah Naik motor dan Saya masuk ke komplek orang Itu kurang lebih saya masuk sekitar 11 komplek Kalau nggak salah ya 11 atau 12 gitu Komplek yang ke 9 sampai ke 11 itu nandain saya guys Bahwa ini orang marketing sales yang Nggak ada izin masuk-masuk ke komplek orang Dan dikiranya saya mau nipu atau gimana gitu ya Saya nggak tahu kenapa guys Terus saya nggak pernah punya niat kayak gitu Tapi saya dituduh dan saya akhirnya dihakimin di situ guys Nah saat saya pulang saya cuma bisa merenung Saya diam di rumah guys Di rumah saya diam aja Saya ngeliat ke kaca Terus saya liat ke kaca Saya liat muka saya Tua amat ya gue ya Saya nggak tahu sekarang ini kenapa saya tambah muda gitu Saya nggak tahu kenapa ya Malah saya wajah saya Saya merasa saya tambah muda sekitar 15 tahun lagi Eh 15 tahun yang lalu guys Eh ini bunyinya santai dong Hampir ditendang guys Emosi dia emosi ya Jangan marah-marah dong Jangan marah-marah Tadi kan saya cuma kayak gini doang guys Tuh Bunyinya ini lo menggairahkan orang untuk marah ya Santai aja dong Jangan marah-marah ya Jadi 15 tahun yang lalu wajah saya Jadi keliatan lebih muda guys Tapi kalau kalian lihat di Twitter saya Yang sekarang udah saya ubah sih fotonya Dan Saya ganti nama account Twitter saya Sekarang jadi Mark Octavianus Dulu namanya Octavianus Timothy guys Terus ada lagi dulu All Apa ya namanya Saya lupa juga guys Pokoknya saya udah ganti nama channel saya Terus Twitter saya Username saya Semuanya tentang saya Terus saya ganti Udah berapa kali itu diganti Saya udah lupa ya Pokoknya mungkin ada 1000 kali lebih kali Pokoknya sebelum sampai 1000 subscriber Temen-temen di gereja aku itu bener-bener tahu banget Bagaimana aku memperjuangkan Kenaikan jumlah subscribernya aku ya guys ya Sedangkan yang sekarang orang banyak Bahkan tim yang dulu saya rekrut Itu ya yang males-malesan itu Sekarang pun jualan follower Jualan subscriber Jualan jam tayang malah Bro kalau emang konten lu oke ya kan Oh konten lu bagus ya Lu ngasih saran buat bikin konten yang bagus Dengan director naskah yang oke Ya mestinya sih orang subscribe subscribe aja sendiri Gak usah dipaksa-paksa Karena dipaksa-paksa itu yang ada Maret sendiri nanti ke depannya ya Asli nih channel saya sudah merasakan hal tersebut ya Dan channel saya masih hidup-hidup aja sih Sampai sekarang masih hidup ya Udah masih bisa meronta-ronta Pokoknya setiap hari masih bisa begitu ya Masih bisa ditempeling sama orang-orang Masih bisa ya Dan bahkan saya kemarin baru aja dapet Pesan dari YouTube bahwa Tolong kalau mengupload video jangan ngasal Katanya Maksudnya kalau YouTube ngirim pesan itu selalu bener Memang Kenyataannya Selalu ada gitu kan Ya selalu saya menghargai pesan dari YouTube Dan Mudah-mudahan Mudah-mudahan YouTube memberikan Oh jangan yang lebih baik lagi buat channel saya Carilah katanya Konten-konten yang paling disukai orang-orang Katanya jangan mencari konten yang kontroversial Dengan pada penonton Yang mana penonton sedang mencari apa Tentang gempa ya Harusnya tentang gempa cianjur ya Yang dibahas ya Ini malah yang dibahas tentang kehidupan pribadi lu mulu Atau nenek lu Atau adek-adek lu Sama tante lu Sama siapa ya Sama gedung lu Sama apa aja lah ya Tentang lu lah Jadi sebenernya ini kayak Channel yang tidak maju-maju tidak berbobot Kalau kata orang guys Tentang YouTube Kalau kata tentang YouTube guys Kalau kata tentang orang Orang gak ada yang nonton kok Kenapa orang harus mengomentari Ya harusnya orang-orang tidak perlu mengomentari Karena memang saya lihat tidak ada yang nonton Terus 1,354 itu siapa? Ya itu mungkin hantu guys Yang bergintayangan di Di dalam jembatan Di bawah kolong langit Mungkin ya Itu juga masih dalam keadaan status Maybe Maybe Ya seperti itu guys Terus kalau misalkan Kemarin aku sempet DM si Paris Fernandes Aku pikir dia orangnya Ini guys Maksudnya pas respon gitu Saya pikir tadinya Saya udah mengajakin dia kolaborasi Tapi ternyata gak ada balesan guys Ya udah lah Gak apa-apa lah Kita ingin bahas tentang cianjur dan gempa nya ya Di rumah nenek saya kemarin Berasa gempa nya kata nenek saya Bukan kata saya Karena saya lagi tidur guys Tertidur pula saya Lagi begini guys Tiba-tiba begini guys Pada saat gempa Temen saya sedang buat status ya Memang ini dunia bukan milikku Tapi milikmu ya Tuhan Amin Saya langsung jawab komen guys Bener banget Ini memang bukan dunia buat kita Kita cuma numpang Saya tulis gitu guys Dan dia langsung respon Betul Padahal aku pengen ada obrolan yang lebih lanjut Tapi ternyata gak Ya mungkin gini guys Hidup itu memang kadang-kadang Kalau cewek itu gak suka sama si cowok ini Ya entah karena penampilannya Karena ucapannya Atau karena apanya Ya pasti mau bagaimanapun Dia gak bakalan kayak ngelubris elu gitu loh Dia gak bakalan cari tau tentang elu Dia bakalan cari tentang yang lain Dan dia gak bakalan tanya tentang elu Jadi elu mendingan mabok aja Gak bercanda guys Jadi mendingan bagusnya adalah sabar Memang gitu lah hidup Ya anda mesti membuat dia jatuh cinta pada anda Ya karena itulah Itulah yang disebut dengan perjuangan seorang pria ya guys ya Jadi kalau misalkan kita gak Gak dapat simpatisme nih Gak dapat orang yang bisa simpatik sama kita Lebih baik kita mencoba untuk menghargai Dan mencintai dia dulu Nanti siapa tau dia Mau gitu sama kita Masih siapa tau ini Who know Who knows Ya Kalau misalkan who knows Ini yang aku bilang Siapa tau Siapa yang tau ya Yang tau hanya Tuhan Itu yang menjawab hanya Tuhan Aku sempat nanya gini guys Pertanyaanku sangat-sangat menjebak sekali ya Siapa tau kita dijodohin sama Tuhan ya Kita dipertemukan gitu ya melalui sebuah acara atau apa Ya mungkin kita gak tau ya kan Selama ini kita gak bisa nih ketemuan Janjian gak bisa Mungkin karena sayanya terlalu so sibuk Atau mungkin dia nya emang gak mau ketemu sama saya Ya bisa juga kan Bisa juga beberapa hal ini terjadi sama hidup saya guys Dan saya merasa ini adalah kutukan kayaknya Kenapa jadi kutukan ini Bawa-bawa bro Ini umur 25 ini Tahun depan lu mau 26 ya Ini sama dengan kayak waktu rekaman sekarang 15-26 ya Bisa-bisanya lu Jadi Papa saya udah sempat bilang sama saya Lu udah umur 26 bentar lagi Ya Ada kalanya Ada kalanya Kenalan dulu lah sama orang-orang Ya kenalan mah udah banyak kali pak Udah banyak kenalan mah Udah dari yang warnanya hitam kuning kelabu Sipit Belok Sampai matanya picek pun juga ada ya Tapi gimana Belum ada yang cocok di hati Sampai saya tanya sekuriti saya guys Apa sih yang kurang dari saya pak Tolong dijawab pak Sebenernya mas ini ganteng katanya Cuman mas ini agak-agak Ini aja geser kepadanya Bang Kalau ngomong bisa gak Tolong jangan yang jujur gitu Yang bohong aja bisa gak Yang bohong aja gitu loh Dan Ada kata-kata lagi guys Dari yang kemarin kita ngobrol sama si Po Harus jujur sih Ya bener juga bang Bener juga udah Udah bener Anda paling bener Si paling bener Saya si paling salah guys Ya gitu loh Kemarin juga Kita habis ngobrol sama si Nob Ngobidang Dia bilang Kamu tuh perhitungan banget ya Jadi cowok Wah Dia ngomong begitu Tersayat-sayat hati saya Tadi saya mau tidur juga gak berani Saya langsung Saya langsung bangun lagi Terus saya tidur lagi akhirnya Gak ada hubungannya bro Pertanyaan lu Gak ada hubungannya dengan jawaban yang barusan Lu lontarkan Ya maksudnya gini loh guys Dia aja bilang katanya Kita perhitungan Ya gimana loh Gak perhitungan lu aja Perhitungan bro Waktu kemarin Gua mau ngirimin sesuatu sama lu Lu tolak Gua juga bingung lah Asli Maksudnya Kita kan sebagai cowok itu kan Berusaha memperbaiki karakter kita Sedemikian perfectnya Ya kan Mungkin hari ini belum Belum perfect guys Belum Gak ada perfect-perfectnya banget deh Asli Ya cuman ya kita harus sadar Bahwa kita ini siapa sih Ya kan Who is me Yang ini kita siapa sih Kita mah bukan siapa-siapa guys Aduh Allah Kalau memang ternyata Apa yang Tuhan kasih sama kita Mau diambil lagi Ya silahkan Tuhan juga tahu Kapasitas kita ini sampai mana guys Udah tahu Aku juga paham Paham memang kelakuan saya memang begini Agak-agak tidak normal guys Agak tidak normal Kemarin malah yang lebih parah lagi Saya mau masukin kayak yang model-model Santai ya dong bang Santai Jangan marah-marah bang Saya tahu anda baru pulang di rumah selingkuhan Dan begitu juga dong Saya mau kasih kemaren yang Lap-lap jendela itu Ke si Mbak Dewi ya Ke si K Dewi Ini bukan yang kemaren Nimpungin orang di Indomaret Habis itu Kayak di GTA gitu Merasa gak bersalah Bukan Ini lihat lagi ya sini Kasir-kasir Alfa Midi Alfa Midi Nah terus Habis Sebenernya yang Yang pertama ketiga sih Sebenernya yang cukup awkward ya Pertemuan ke Eh enggak yang keempat guys Bukan yang ketiga Pertemuan-pertemuan Pertemuan-pertemuan itu sebenernya Waktu lagi pertemuan Ya nyantai aja dong Waktu lagi kita Beli kacang Beli kacang Terus Aku lihat Oh ini orang Maksudnya kayak Aktif banget Antara dua nih Pengen cepet promosi Jadi MD Jadi MD atau Kepala toko Atau memang karena Dia tulus Ya kan Memberikan pelayanan Sama customer-nya ya Atau CS lah CS Customer Service Officer CSO Nah ini ada dua kemungkinan kan Nah setelah pertemuan pertama itu Saya merasa kayak ada Feel yang bagus antara saya sama dia Akhirnya pertemuan kedua Saya lanjut guys Saya ketemu lagi Saya enggak beli apa-apa lagi disitu ya kan Saya bawain sebuah coklat guys Pertemuan kedua itu Dibawain coklat dia kayak Terbunga-bunga gitu hatinya Wesh Terbunga-bunga nih bos Nah pertemuan ketiga Mulai agak hancur nih Bertanya tentang Gimana coklatnya yang kemarin Enak gak Coklat dari kasih tiga minggu yang lalu Baru tanya tiga minggu kemudian Haha Bener-bener andai ya Bener-bener Maksudnya ini yang terjadi sama saya guys Tiga minggu Nah setelah tiga minggu kemudian Saya ngasih itu pertemuan ketiga Saya kasih lagi Semacam Kopi teh coklat lagi Eh enggak 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 ada coklat guys Adanya sendal Sendal terus sama ada bunga Bunganya warna kuning Dan itu nyabutnya di rumah tetangga saya pula Keterlaluan rumah Dan nama tetangga saya sama kayak saya Okta juga guys Si Kamren Dia yang ngajarin saya supaya Mendingan lu pelihara perempuan katanya Bodoh ada atau enggak Lu pelihara diri lu sendiri aja Belum bener Apalagi lu mau pelihara perempuan ya Bener-bener lu Tata Si Okta guys itu tetangga saya ya Terus hingga cerita saya ngomong sama si Si Okta ini cowok guys ngomong-ngomong ya Namanya Oktavianto namanya Kalau saya Oktavianus guys Nah anyway Setelah saya udah balik dari situ Ya kan Dari tempat itu Kan saya udah kasih pemberian saya Aku juga gak bisa lama-lama Aku mesti jalan lagi Aku bilang gitu guys Let's go Ya kan Enggak lah gak ada let's go Enggak langsung aja saya jalan ya Mungkin dia merindu gitu guys ya Nah pertemuan keempat ternyata Dia tidak merindukan saya Melainkan Karena sedang rame antrian Pada saat saya kasih Ini buat Mbaknya Hari ini Bener-bener jaraknya cuma satu hari Dari hari sebelumnya guys Karena memang aku bener-bener kayak Nebak-nebak nih bakalan datangnya Bakal masuk aja deh Pertemuan pertama itu sebenernya hujan Dan pertemuan kedua ketiga Sampai yang keempat itu Gak ada hujan sama sekali Panas banget Tapi pertemuan yang keempat itu Menurut saya kayak Pertemuan terakhir kita deh Kayaknya guys Soalnya aku merasa kayak Dia gak punya feel gitu sama saya guys Karena mungkin Statusnya rame Atau mungkin dia pegawai Alfa meeting Jadi dia merasa kayak Kalau dia menjalin Hubungan Pertemanan Atau hubungan Suami istri gitu ya Sama Orang yang bukan karyawan situ Bagus Bagus dong artinya Gak maksudnya Adalah artian Takutnya nanti Dia terganggu kerjaannya Mungkin ya guys ya Jadi saya cuman dia bilang Makasih ya Gitu doang guys Kalau pertemuan yang ketiga Masih ada yang Makasih ya kak Jangan ngerepotin kakak Katanya Masih begitu guys Pertemuan yang kedua Malah lebih lucu lagi ya Pertemuan kedua itu Yang setelah saya beli kacang ya Dia bilang gini guys Makasih ya kak Makasih ya kak Makasih ya kak Sampai tiga kali guys Jadi semua omongan dia itu Saya rekam banget di otak saya Memang saya cuman yang pertemuan kedua doang yang saya rekam Maksudnya di saya videoin Tapi pertemuan ketiga dan keempat No Bener-bener saya gak rekam sama sekali Karena menurut saya Kayaknya feel saya Amma dia agak turun ya Agak kurang gitu guys ya Tapi saya juga masih penasaran gitu loh Maksudnya masih penasaran banget Ya kan Ini siapa dia Ya kan Terus dia ini apakah udah berkeluarga atau belum Umurnya berapa Dia agamanya apa Dia hobinya apa Apakah dia hobinya sama dengan saya Ya kan Bicara Ngalor ngidul kayak gini Ya kan Mungkin Kalau misalkan itu sama semuanya matching Mudah-mudahan jodoh saya itu Sampai saya bilang begitu guys Tapi ternyata itu belum terjadi guys Baru pertemuan keempat itu Saya sudah mulai menyimpulkan sendiri guys Sebenarnya saya belum bisa menyimpulkan awalnya Tapi saya mikir Ini udah jalan Satu dua tiga Tiga hari Hampir lima hari lah guys ya Udah hampir seminggu nih Cepet kali Satu dua tiga langsung lima loh Lihat lima hari lah udah Kurang lebih hampir seminggu udah gak ketemu sama dia ya Sebenarnya aku kangen banget sama dia Karena memang kita nih jaraknya udah deket Tapi kok masih aja gue jarang dateng gitu Jarang ketemu Nah ini berarti ada masalah di sayanya ini kayaknya nih ya Coba kalian komen guys Harusnya aku bawain apa lagi Apakah harus bawa coklat lagi atau enggak guys Kalau bawa coklat lagi kalian komen guys Coklatnya harusnya kayak gimana guys Apakah silver queen apa Ini aja ya Daily milk atau coklat impor Kalau aku sih lebih prefer coklatnya Delphi ya Kalau Delphi tuh manis banget Kayak senyuman dia Iya Senyumnya memang manis guys Asli Kasir-kasir Alphamidi itu Memang bener Dan Selain manis dia Agak gemuk Iya kan Agak Pokoknya Ya bagus lah dia secara penampilan bagus sih Gak kayak saya ya penampilannya kayak gini Amburado ya Bisa juga karena memang Saya pake celananya kan pendek mulu ya Mungkin gitu pake sendal mulu ya Mungkin dia gak suka juga kali Dengan penampilan saya ini Mungkin ya Tapi nanti kita coba perbaikin ya Ya mungkin thank you banget Kita bakalan lanjut lagi nanti Karena Udah dateng nih Serigala dan Harimau Kita tunggu aja sampai dateng Sampai masuk Soobebi cung waco seiden Cung waco-co seiden Ang sendernya sayipian Bang nomen cendak sayipian Cung waco seiden coberi cuma ciren, coiren matramo cinda ciren ay ni misalkan disini misalkan muterin ay ni risiko, risiko, risiko emang bener-bener misalnya galak tinggal kamu pergi tinggalkan aku yo guys, selamat datang lagi di channel Chahandawya jadi video kita kali ini aku ngeglendotan sama pintu ya kan, masih ngeglendotan aja oke, jadi video kita kali ini aku mau nyari tempat makanan ikan ya bukan tempat makanan ikan sih, lebih tepatnya ke tempat tukang ikan ya seru banget, pastinya kita ambil dulu makanan ikan ya mantap buat sebelah mana wow nih genny udah lama loh guys, ini aku mau ngasih makan ikan ya sih makan ikan liar, di tepi jalan, di tepi sungai, bahkan di kolam-kolam ikan ya kayaknya kita harus ke kolam ikan sih hari pakai masker dulu guys supaya buat kaya doang hehehe alright guys, jadi aku udah pakai masker nya tutup dulu bikin nya, kita turun dari sini ya let's gooo mamen ini ngomong udah bagus belum? ya secara parkiran aku sih udah bagus ya parkiran udah bagus ya parkiran udah bagus ya wajah juga udah berseris-seri iya kan nah sekarang tinggal … apa? tinggal kita ke tempat turun ikannya eh, cek ke tempat turun ikan ya buang ke tempat turun ikan ke ini guys, ke tempat Temandian mandian guys B10.8 GGE Padahal kita sampai dekat sekali lagi ya Dekat sekali lagi Maksudnya dekat sekali guys Dekat sekali lagi Dekat sekali lagi Bersama aja Oke guys Satu lah Sudah 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 di luar belakang juga guys Kita lewat mana? Sudah lebih banyak lagi ya Tapi sebelumnya kita ke WC dulu ya Sudah Kita lewatkan ke WC sekarang Barang 7 Barang 4 turun Oke Ini sangat bagus Lantai ini apa? Lantai dasar ya? Karena lokasinya ada Lantai dasar ya? Enggak Lantai ini Oke 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 Lantai ini Lanjut Lantai ini Gaya banget lo bang Siapa di kencet semua lo? Mau kemana lo bang lo? Gaya banget lo bang Ngadai kita lewat lo bang Oh Chevra missing ajar Lu mah sengaja kayaknya lu mah You mah sengaja lewat lewatin lo Biar buangin maku toko lo Oh bukan super power Kau gak super power Yang pulang jam mana Oh iya bener Temen gue yang bapak-bapak itu Mencet lagi nih Itu bapak Gue mau kemendek kan Sekarang Bapak-bapak gue tak mau masuk Bapak gitu Bapak gitu Gimana? Gimana? Gue orang dari dasar gue Bindu, TIG Gue dua lagi Udah gak jahit lagi kembang Udah gak? Dik wollten Jangan turun lagi kebawah lain bagaimana ya? makasih makan aja nanti udah tadi kan matahari ini sore enak 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 temannya vela teman sebelah sektor ganti teman aku pernah beli handphone disini terus disini aku pernah nego handphone sampe sekarang udah ini wankom gimana nih wankom pindah kemana iya udah tutup udah lama baru seminggu buka kemarin Oh jadi ini libur kali ya Oh bukannya ini bukan tutup selamanya belum ya mudah-mudahan mau tutup udah selamanya hahaha ada saingan lagi dah bentar ya doang ya kalau lewat situ nggak bisa ya ini ngomong-ngomong disini sepi banget ya bahwa biasanya disini banyak orang ya rame disini karena hari ini sepi kali lho kayak aku kayak lagi ke hutan tau banyak banyak lagu lagi nih pampir aja tuh rambut saya jadi begini nih dosak ini rambut bentar 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 mohon diperbaikin hehehe sedang dalam perbaikan jangan kayak beginilah daripada yang kayak tadi ya kayak asli kayak kutu buku banget rambut saya jadinya dikampret oke guys jadi kita udah nyampe disini udah di luar ya ini ngomong-ngomong ya guys ya kita ngapain disini kok nongkrong aja deh kayaknya hehehe dia lagi nungguin objekan kok udah lagi nunggu objekan ya kok lagi nunggu objekan ya guys barangnya mencari objekan nanti kok jangan nunggu dulu ya lalu saya udah gak jalan ya sebab pake pinjak rambut ini ngomong-ngomong sekarang parkirannya saya sekarang makin terarah ya guys terstruktur terstruktur sekarang kayaknya 5 tahun yang lalu aku ditopron kesini gak ada struktural ya karena sudah banyak perubahan udah makin maju kotaknya nih gak tau guys bagian mana yang maju ya gak tau saya oke kita sudah mulai masuk ke area-area ada pemungkiman tadi ada apa yang yang super wah rame kali ini itu apa yang ngomongin tadi ngapain gue rusak, rusak gitu kan fungsinya apa bang jalan nya susah menjalannya susah aja bang kenapa yang rusak XP gosrek, rusak dikit kan ada fungsi ya sama sekali ga ada fungsinya guys apapun nya menjalankan kelakuan manusia yang tidak ada fungsinya jalan tetapi terseradi saja oh iya jadi kita sudah sampai di seberang hall ini aku ngomong-ngomong, ternyata nanginya kan sekali lho oh ini sudah mau timbulu kereta guys jadi motor-motor pada berhenti motor pada berhenti masih jalan tadi saya juga tidak menyadar kalau ada kereta guys lagi layu-layu lagi oh yang kemarin ini aku sempat beli parking guys di sini guys tukang parking ini masih jualnya gak ya di sini nih kalau tidak salah tapi sudah lupa juga sudah lumayan lama ya ada sekitar 15 tahun yang lalu guys waktu itu motor saya taruh di sini oke, terima kasih matuk kok guys bentar pakai masker aja masih matuk ya siapa pdmpr yang begini guys jualan masker nah ini dia nih tempat tukang parfum yang biasa aku beli guys itu dia tempat tukang parfumnya ya asli sih berjualan parfum disitu kayak kayak mau-mau gak gak ini tempat apa nih guys ya coba deh kalian lihat ya tempatnya unik banget deh masih kayak kayak gak ada penghuninya tapi di sisi lain ada penghuninya tapi siapa penghuninya ya orang belakang gak sih orang belakang dong ya kan itu penghuninya itu kalau orang depan tukang tempe gitu ada yang jualan bensin ada yang jualan tempe ada yang tidur di jalanan disini nih sangat luar biasa banyak sekali guys bisa kita liput banyak hal ya mulai dari kehidupan kematian bahkan kesakitan disini juga ada ya lengkap semua sudah lengkap sedia abang abang ini sepatu pun di pikir di tengah jalan begini gak ada yang ambil guys karena emang dijual ya kamu nenya berapa harganya tanya lah sama abang ya kalau gak salah 20 ribu dapat 20 ribu dapat sepatu disini gak boleh perjuangan seorang berpebapak untuk tidur di jalanan lebih dari mana lebih dari mana apapun jangan ada di penggabungi bro udah gak tau lah ya ini jenis rambut apa yang saya punya ini dari guinnya segembal guinnya sampai jadi gurek ya mantap sekali nah ini dia nih ini dia nih bro kita mau kolam ini guys ini kolamnya wah kayaknya udah gak ada berapa ada ya ada ini guys ini ikan-ikan yang kita cari ini dari tadi guys jangan lagi pada pelaparan ini gede-gede banget si ikan dia mau ke sini guys dia mau ke sini seru banget bang mau kasih makan ikannya bang ya ya bang ya ke tengah bang oke bang gak apa-apa lah bang karena mau ngeluarin makanannya gak bisa ya bang wih wih dateng ya bang laper menikmati guys tapi budu-budu banget ya tuh wih gokil guys yang di atas masih ada gak bang yang di atas ikannya masih ada gak yang di atas iya oh udah gak ada pada mati apa hujanan kali ya tiap hari ya iya iya bang tinggal yang bawa doang ini oh kalau yang di samping udah gak ada juga yang samping gak ada juga ini salah tempat doang guys kesiangan tapi ikannya gude-gude guys wih habis gak tuh habis guys pengaturan guys maaf lagi kalo ini tuh makan dulu bro oh sampe ciuman nih guys bapak nih kita bisa ciuman juga ya hehehe hehehe iya iya guys ini gak mau ngomong ada KFC disini guys dulu guys mohon maaf untuk sementara sekarang tutup guys tutup sementara ya tutup sementara atau tutup selamanya ini minta dari sampingnya ya kita ya wih goku ini gak sih tuh kemana aku udah upload di youtube channel ku tentang ngasih makan ikan tapi ini ngomong-ngomong akhirnya udah agak-agak butep ya gak tau guys kenapa ini mungkin karena ikannya terlalu banyak makan yang kapor itu gimana guys jadi agak foto gitu guys bingung saya juga udah dapat kegelasan yang benar-benar terlalu banyak tuh lahap kali ini ikannya saya belum makan 10 tahun anda ya hehehe tenang 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 ada papa di sini ada papa ya papa saya ingin terlalu sekali dengan anda wopiles wuh ini ada yang agak gedean nih ya baletnya wuh ini ada yang wih santai dong gigit pati nang guys hehehe parah deh parah kita agak kesinian aja kali ya kalau ada si bondel dia seneng banget kita ampren ini oh lias ini masih masih lumayan banyak cuman agak-agak bocor ini guys gak tau apa yang bocor ya oh ini nya nih plastiknya guys bocor bocor bro makan lagi nih ikannya kayak makan gak makan ya gitu hehehe bikin bingung aja loh tapi gak mungkin dia gak makan guys ini pasti lapar guys ternyata yang mantain mantap wuh ih boyan guys ternyata boyan nya yang kayak gede guys dia gak mungkin benang-benang oke jadi ukurannya mungkin yang 5,5 mili ya kalau yang tidak mili kurang-kurangnya sih kalau lu kecil kali mungkin ya gue cek dulu guys tuh iya kan seru sih ada ikan-ikan yang gede-gede gede gini setel banget sih ntar tumpah semua lagi ntar yang ada gue taruh plastiknya di pisang tumpah semua lagi oh ini aja diangkat ya pisang-pisang ke palu ya karena pada bocor ini ini kita bocor parna apa ya iya bikin gue deh gini aja deh gini 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 ini ada ikan yang aku ya namanya gue sih, kalau yang ini ya, ada kayak hitam-hitamnya gitu gue, di kepalanya, gak tau deh, mereka tidak ingin disebutkan namanya, hehehe, juga ingin disebutkan, atas permin kantri lagi, bisa saling deh, mana ya cara, oh dari sini nih, gak ada les, gak bisa, ini tangan gue ya, akhiran lagi nih, yang banyak tuh guys, supaya gak ada buang-buang berjumah, apaan ya, ayo dia, weh beset, penggeleng guys, nah akhir lagi dong, ump, uuuh sampear duguкий, aja deh deh, dia laperzinho guys kamainya, coba ayan kita hitung guys, kita sayang-san berapa ya, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 22- puedan tamanho- population kalian week-end 2 ties langsungphy, cepet aja kita mau kalau kita menurun kena bob, oke, huh, weh gila ada yang keluar-keluar gitu guys, manggap-manggap ya oke ya ntar gua diamuk lagi kesini dia ngamukmu guys jangan ngamuk-ngamuk dong gua jadi ngeri ngeri gua jadi ngeri gua mau ngamuk deh guys marahan kan, marahan ini bawahnya marahanmu ga bisa nyantai apa? ga bisa nyantai deh gua jurus mau belahir ini ada perusunya guys kayaknya yang warna hitam ini ngerusu mulu dia asli, kalo yang merah engga guys, santai aja deh gua kasih banyakannya, ini soalnya aku bawahnya sampe 2 kg guys kalo aku kasih sedikit kesian juga, mereka kan masih lapar guys jadi kita kasihnya agak banyakannya aja deh, mantep sayang sih yang disitu kita ga lewat deh hari ini dan kalo mau ke sana juga lumayan jauh lagi, mesti ngelewatin padai samudera tujuh langit ini mantap lagi, lagi lagi lah itu guys, udah deh masih ngopak, ngopak aja itu mulutnya awal pasang kayak gitu semua bakal ke bagian kelaparin ini gua angkat ini gua angkat rusak nih kadang ada plastiknya gua jangan diangkat ya, gua ampuan aja, santai aja masih mengalap masih mengalap ikan-ikannya oke guys kesian ini nanti terlantar guys ini gimana ya cara oh, bukan bener kan berantaman kan ini bang lagi bang sampe bang gak habisin cepetan dong lu gak habis-habis tuh kalo gak makan apa gak yang belas itu guys kayak gak mau gak gak ini aku mau top up lagi guys aku gak beli lagi nanti jadi yang punya sekarang harus dicurangin dulu jatah-jatahnya wuh oh kalo malem dia guys baru nyala gitu baru nyala dia lampunya jangan disini kayaknya udah kenyang nih kayaknya udah kenyang nih kalau masih laber ya kayaknya udah kenyang udah capek mereka guys hangatan mulu mantap sebenernya mantap sebenernya oke udah ngaket tadi guys langsung diseber gitu kalau tadi sekarang udah gak terlalu udah selo aja dia selo udah kayak orang mau makan enggak enggak hehehe udah lah weh digangguin temen-temennya sebenernya masih ada yang memakan ya ini kalau dinamain namanya banyak juga tapi namanya juga orang kalian lengkap mantap jadi yang ini kayak cacat apa gimana gitu warnanya itu loh yang jilat-jilat peladu yang jilat peladu ini wait for a minute wih besit kali itu yang merah guys besit banget guys besit banget guys besit banget guys besit banget guys soalnya itu yang merah itu tuh besit banget ya dia ditanggil namanya namanya rogi guys rogi rogi kalau rogi malah nama manusia ini kan nama ikan jangan dikasih namain sama sama nama manusia nah yang ini bagus juga nih yang ini guys enak ya aku temennya ada yang gitu tuh dia kan makannya lahap juga dia kok bisa ya kok bisa ya ya namanya juga makanan ikan yang dikasih tuh coba makanan sapi gak mungkin ya makan bro bro alright lagi bro lagi sampe puas lah lu makan lah ya kan nanti banyak ini soalnya guys nanti bawanya banyak juga ini soalnya let's go kotorannya sendiri dimakan lah hehehe langsung pada biar adu guys ini makanannya memang benar-benar kayak mobilisinya tinggi sih ya jadi cepet gitu guys bertumbuh gitu gak langsung gemuk gak ini ya udah gemuk tanpa gemuk mau jadi gemuk seluruh gimana lagi bro mau jadi gimana lagi yang ini nyasar guys ini ikannya nyasar ya yang ini nyasar nih ya yang ini nyasar nih ya badannya sih bagus ya cuman ya lihat lah usah dulu udah nih gak sih kayaknya guys udah padang kenyang kayaknya aduh tangan saya pego dulu guys udah tadi hehehe megangin barang-barang yang kayak beginian jatuh bentar 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 saya mau masih ada lagi kan kalo karet ya jangan 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 Uuh, eh itu kan karet kan, kata gue juga apa, jangan kalau karetnya, coba ini karet sama gue, ternyata sangat bergizi, kata ikannya, nanti sama dia kolak lagi, kolak karet yang mati lagi, makan bro yang banyak loh, jangan karet yang dimakan, karet yang dimakan, karet yang dimakan, muncul lagi ke permukaan dulu, muncul lagi ke permukaan dulu, malah masuk karetnya, masuk sampai ke karet aja, masih ngajar, ditemukan karet dalam perut ikan, ada, 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 Uuh, udah, 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 sekarang udah tinggal setengah deh, udah ga terlalu berat oke guys, kita taruh dulu disini ini juga sama, masih ada lebih ya murah-murah tinggal ya, karena lumayan banyak ya banyak juga nih jatun, berjatuh-jatuh oke, ini gak ada jatuhan yang akan dikasih lah ini juga, sekian guys karena banyak makanan yang bergizi dan makanan yang diberhasilkan manusia guys gak boleh, oke guys, sekarang akan kita naik ke atas langsung saja, kita naik-naik dulu ya 15.5 kocer 15.5 kocer 16.5 kocer 15.5 kocer 15.5 kocer boş Buat yang buat ikan-ikan itu dimana lagi mas? Apa? Yang kolam ikan Wah, cuma satu ini Oh, sini doang Ini enggak satu aja, enggak ada lagi Oh, soalnya udah ini ya Dulu kayaknya ada juga ya di situ ya Sama yang di pojok sana Udah enggak ada juga sama Oh, ini doang? Oh, enggak ada lagi piaranya Oh, gitu Kasih makan? Oh, iya Pajak ya? Iya Dari mana mas? Dari ini seberang saya ITC Oh, itu ITC Sengaja ke sini Oh, ngasih makan? Iya, ngasih makan ikan Tapi udah gede-gede ya sekarang ikannya Udah gede-gede ya? Udah gede-gede ya? Masih gede-gini Gede-gini Apalagi yang gede itu tuh Paling gede-gini dia? Iya, udah paling gede-gini dia Iya, udah paling gede itu ya? Udah gede banget Berapa bulan ini ya? Tahunan kayaknya ini mah Enggak, ini kita baru satu tahun ini Baru satu tahun? Baru bikin ini Oh, baru bikin lagi ini? Baru bikin Oh, kan udah ada ya? Udah nih, pas sebelum COVID Pas sebelum COVID? Terus dikemanain ikannya? Nah, COVID Pas udah dibikin ini Temu buat KFC dia kan? Iya Pas KFC tutup Gara-gara kompet itu Baru jadi dia Baru jadi ini? Ada dua tahunan Iya, dua tahunan ada kali ya? Dua tahunan kali ya? Oh, kayaknya baru lah ya Baru ya? Oh, emang akhirnya kayaknya Kurang banyak dibersihin ya itu? Iya, kalau ini paling dipel doang Iya dipel doang apa ya? Setelan 22 ekor ya masih? 32 32? 32 ini Dukan 22 ini? Hah? Dukan 22? Bukan Kita hitung 32 32 Oke Kalau malam kita patiin Oh, dinyalain kali? Kalau malam kita patiin Oh, ini matiin airnya Oh, airnya harus matiin Iya Jadi ikannya dibiarin aja? Dibiarin Kan kita ada sedikit di sini Oh, iya Kita cari Mantau Mantau aja Oh Ayo siap Ayo siap Ayo siap Ayo siap Mesti kita takut Karena dipancing Di sini Oh iya Oh iya Mas benar sih TV kita lihat Oh Banyak aman-aman terus ya Iya aman aja ya Iya Kenapa gak ditaruh di atas aja nih mas? Di sini mana itu? Ditaruh di atas sini Lihat kolamnya Dibikin di atas Oh, bikin di atas sini Iya Oh Kan bercananya kita Oh, bercananya emang cuma buat KFC aja ya? Kalau ini kayak buat Pesona aja ya Iya, pesona aja Malah KFC-nya tutup Wah, tutup ya lucu ya Iya Kenapa tuh dia tutup tuh? Tutup gara Corona deh Pelangganya kali gak ada ya? Kan dia udah lama kan ya? Ada 10 tahun Apa tuh? KFC Wah, baru setahun dua tahun Setahun dua tahun Iya tutupnya Tapi sebelumnya kan bukanya udah Lama aja Sudah 10 tahun kan? Sudah kini rame Iya makanya Sekarang ininya udah Udah tutup Udah berulang Udah gak terlalu rame lagi Ya ikut tutup ya? Ya ikut tutup Tapi di sini Rame terus Apanya tuh? Yang bawah? Pelangganya rame terus Oh, pelangganya ya Di sini perjalan dia semua Iya, betul Kalau dulu Ada-ada acara Harus tahun dua tahun ini tutup Orang tahun ya? Iya Tapi ada rencana gak dia buka lagi kira-kira? Gak dibuka Soalnya barang-barangnya udah Oh, di all out in Iya, di all out in semua Karena Acara-acara Anak-anak itu Di sini semua Mungkin dia ngitung Postnya lebih gede kali mas Iya, betul Apalagi sewa di Roxy Lebih gede gitu loh Agak gede Di sini naik, di situ juga naik Iya Tapi suara lebih mahal Lebih mahal Kalau ini lebih murah sih Iya, soalnya sepi Sepi dia Sepi dia Paling rame nya cuma nama sinar mas doang Iya Paling rame dong Iya, rame nya di situ doang Di Roxy mas agak juga ya? Iya Eh, gak ada kalau Roxy mas Oh, Roxy mas gak ada ya? Roxy mas gak ada dia KF nya ada, tapi kalau ikan gak ada Ikan gak ada Biasanya kalau ngasih makan ikannya nih Kalau gak di sini Apa yang di Indomaret Yang belakang sini Tomang Tomang Iya Ada tuh ya? Banyak Oh banyak juga Dia ikan nila Nila sama kayak gini juga Oh gini juga Dia campur kalau dia Emang akrab dia Kayak manusia lah mungkin Suku, susu, 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 susu dia Tapi sui gitu ya? Udah ya? Tiga kalinya inilah Tiga kalinya inilah Tiga kalinya Bisa ada 500 ekor kalau entah lah Airnya bagus Karena sama ya kadang-kadang Tetap juga Tiga kalinya Tiga kalinya Maksudnya kayak beranak disitu juga Oh iya Apalagi ini jair lah Iya Dia nila Kalau mau jair gak Kalau mau jair berantem ntar Oh iya nila Nila ikan merah itu ya? Nila Terus kayak ikan koi gini Gede-gede juga Sama Kadang-kadang saya kalau lagi bawa berapa kilo Saya diripin sama dia Oh kasih Dia ngasih makan Kenapa? Kan biasanya orang ya? Iya Biasanya kan kucing Saya kucing juga sama Oh sama kasih juga Kucing, ikan Kalau bisa gubuk juga iya Kalau anjing Kalau anjing Ini apa Kayak tulangnya Oh iya Kayak Kalau gak ikan Maksudnya kan Kalau di jalan-jalan itu kan Ada orang yang kasih Pelet kucing Itu kan Oh anjing kan jarang Wiskas Oh iya Kalau anjing kan jarang Di jalan kita kan Ya banyak kan udah dipelihara orang Iya Kalau kucing kan banyak Apalagi yang gua keluar Oh itu orang ini Ada juga Masih kucing terus itu Masih pak Itu ada tempatnya itu Oh bagus lah ya Iya Jadi mas suka ngasih kucing juga Oh ngasih kucing jarang Saya beri yang 20 kg Oh Yang gede itu tuh Oh Kirain di sana aja Enggak Jadi memang campur-campur Kan kita berbuat baik Sama semua makhluk ya Iya iya bener-bener Iya lah Masih ada rezekinya kalau Kita ngasih makan gitu Bahagia aja sih ngeliatnya Kayak adal ngasih makan Kita enak aja Ada pagi doang ngasih Iya pagi doang Cari manajemen Manajemen pagi doang Oh Masih Iya 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 Ya bersih Tapi sekol juga loh kalau dibilang ya Jadi kata dikasih makan sekali doang Sekol juga ikannya Iya iya tetep ini juga ya Oh Udah berapa kali kesini Kalau saya memang Paling kalau Lagi kesini aja Gak kayak itu terus saya Oh Lagi ke roksi Saya kayak mampir kesini aja Enggak baru tahu ikan ini Udah lama kalau tahu ikan ini Dari 2 tahun kali 2 tahun yang lalu ya Kata saya Kayaknya udah lama dah Iya Makanya dimasih bilang Baru 1 tahun mas Kayaknya udah 2 tahun udah ada Kayaknya Ini iya 1 atau 2 tahun udah ada Iya makanya saya Waktu dulu masih jergi airnya Iya Saya ingat tuh Lantai ini masih putih Mungkin masih pakai porselin kali Makanya hijau-hijau begini lumut dia Iya Begitu bang Dipel deh mas Dipel ya Jadi diangkat dulu ikannya Gak diangkat dulu Gak diangkat Langsung aja Kan airnya dipatuhin dulu Di belter ikannya pada disini semua Oh minggirnya Minggir sendiri Tapi disini ikannya kesana Oh Tapi yang hijau-hijau ini hilang Hilang Kan itu kan keramik ya Iya keramik sih Dumut dia biasanya Iya Kalau udah 3 minggu lebih Begitu deh jadinya Di dekat itu udah lama ya Sama ya Kalau udah 2 minggu lebih Airnya warna keramiknya hijau juga 2 minggu lebih Tapi ini bisa dipersihin nih Ini ntar bisa dipersihin ya Paling kalau diorang bilang Katanya pake korslin Kalau gak pake ikan ini Sapu-sapu Yang kuning Iya Jadi diorang itu ada 4 ekor ikan sapu-sapu Sapu-sapu Iya nyampu-nyampu lah ibaratnya Tapi dia agaknya tidak kotor ntar Kalau ikan sapu-sapu kayak gitu Gak juga sih Kan sapu-sapu pengen kotor juga dia Iya memang dia senang yang kotor Lebih hitam itu Sapu-sapu yang sungai Kalau ini yang sapu-sapu ternakan kayaknya Oh ternakan Warna nya kuning dia Oh iya sapu-sapunya Kan ada yang hitam Ada yang kuning Kalau yang hitam memang kotor Bisa ya Iya Kalau itu apu-apu yang hitam Buat ikan nele Biasanya Beradu dia Oh betul-betul Gitu Nah udahlah Terima kasih banyak ya mas ya Hidupannya ya Sehat terus mungkin Iya sehat terus lah Terima kasih mas ya Ayo mari Kita kasih makan lagi aja deh Seru juga Kalau dilihatnya guys Kalau pulang kita akan memberi makanan Dari pada yang tadi gitu guys Kalau yang tadi airnya lebih berat gitu guys Di sebelah situ gitu Kalau yang ini lebih tenang ya Kata bang-abangnya 32 ekor ya Kata bang-abangnya 32 ekor ya Tadi saya ngitung 22 doang ya Sepuluh lagi gimana bang Dijual kali ini Abangnya masih ada di atas gak Sud-sud-sud-sud-sud-sud-sud-sud-sud-sud Ternyata tidak ada Tidak ada Gak kira abangnya masih di atas ya Udah gak ada ya abangnya Udah meninggal kayaknya Wuhh Mantep loh Oke guys Jadi karena udah selesai juga Ikannya masih makan Masih lapar kayaknya Ternyata kita cabut Caps dulu kita Let's see Oke guys Ikannya udah selesai Ini daunnya bagus juga sih guys Ini daun-daunan ya Ini aslinya kita baru ke 2 kali kali ya Ke sini guys ya Yang pertama waktu itu ya Kita cari iPhone ya sih Yang kedua Waktu kita hari ini Waktu kita hari ini Waktu kita hari ini Misalnya Lu pernah lagi ya Makanya aku bilang aja Waktu kita ke sini aja bang Wuhh Ayo guys Kalo di kali kali ini Kalo aku ngeliat Memang banyak juga sih guys ikannya ya Tapi saya gak tau guys ikannya Gira-gira mana ya Kalo di kali kali ini Gak paham juga guys Kalo di kali ini banyak juga guys Kalo di kali ini banyak juga guys Dan yang banyak juga Disini ya Terus sih Kalo ya tadi ngobrol-ngobrol lagi Mampang-mampang Keseruan waktu kita ke mobil itu Yang disebut dengan Makhluk Sosial Oke guys Jadi kita udah mau lihat kereta nih guys Kita kasih teman-teman depan kita guys, kita lihat dulu ya, gede-gede ini mantep let's go selamat kita lagi ke atas oh lihat gede-gede ada di tukang selamat menikmati nasi baronah bro, emang ada ikannya bro? nah ini lepan oh ikan apa? lele oh gede-gede gede-gede kalau selain ikan lele ada apa lagi bro? gak bagus betok, ada betok ada, tapi mau makan ada ikan sepat oh sama sepat, kalau sepatnya kecil-kecil ya kalau yang sungai begini ya nah abang itu gimana dia? gede-gede-gede ampe ke bawah-bawah begitu ya kenapa gak masuk aja sih abang ya tapi dalamnya ini ya kali ya bukanya dalam bro yang kedua setek setek seteng ke doang sih enak juga ya jadi lu nangkep bagaimana itu? gak keliatan kayaknya gak nyampe-nyampe oh jadi lu ngailnya pas dia udah dateng aja gitu udah muncul oh kalau kita kasih makan gimana bro? dateng gak? gak dateng kurang tau oh ada pelet nih coba aja kali kita serok ya eh kita serok lagi nanti kita lempar kali ya nanti serok kita serok gimana caranya nyeroknya tepat yang makan ya bisa kalian nanti kalau ketangkep kali ya lu bawa pulang gitu sayang lu apain ah? iya sayang bener di tarung di tarung di tarung oh di belakang situ tepat ya iya itu tarung ini lepas iya sayang banget apa ya? saya ada yang dapat bawa bapak bawa bapa kemarin? iya berapa ekor? 1 ekor 5 kg beruntungan aja kali dia ini ga muncul-muncul ini bro belum kali dia belum-belo-belo yaudahlah mudah-mudahan nanti dapatlah bro ya ikan nilai enggak ada ya di sini ikan nilai udah habis di burung orang oh di burung orang jadi lu nyarinya lele doang apa tuh bagus bro bagus mantap ini cobain nih malah itu tikus bro tikus ngapain dia yang kromes tikus tadi main jarum jeram ya di makanan ya di pinggiran gimana dapet nggak kayaknya berat ya berat kayaknya iya angin ngekenteng ya oh lagi proses lagi proses ini dari lalu gue kalau pakai cacing tadi oh itu oh kalau di pohon pisang ya pada nongkrong disitu dia pada bertelur kalau yang keluar-luar begini mungkin lagi nyari angin kalau mau ditangkep lagi itu kalau lu naik di atas itu ga jatuh bro itu di atas itu kayak dia kayak ini ya apa oke karung Oh ke Lampung Oh ke Lampung Oh iyalah ya buset tuh orang gampang amat itu buang sampah enggak usah bayar ini ya yuran sampah ya kayak di rumah gua tapi itu mah bahaya loh besok kalau banyak rumah dia duluan yang kena ya enggak heran gitu enak bener main buang begitu air nggak merasa berdosa deh nih wah kayaknya ga dapet bro umur berapa bro umur? Amur berapa? umur berapa? umur 2-1 21 nah itu kayaknya dapet ya cuma ditarik bro ya dapet ya lu gak kerja apa gimana bro jatahin jasa SMP doang oh iya jasa SMP jadi lu ini jaga ini ya biasa yang rel ini mau jaga rel mulai gabut yang mancing dia nih di tanya ya ya karena dikeluarin tuh kenapa lu bisa dikeluarin oh lu kan no guru makanya lu guru lu tonyok gila lu parah kalau gak salah lu ditimbung sama botol terus ada airnya terus lu sambit balik lu sambit batu kok kira ini sambit pakai batu lu bocor kalau guru lu iya loh gg si tapi lu dikeluarin di negeri apa gimana swasta swasta sekolah lu kalau mau di negeri kan kita ambil apanya? namanya? foto di alfa itu tolong saya foto di alfa oh lu tolongin dulu tuh bro ya udah lah gua cabut juga nih yuk udah susah guys gak turunnya gimana ya dia malah pergi aja lagi si kampen tinggi juga guys liat ngagungin aja lah oke guys jadi kita udah selesai dan habis membaliknya membaliknya mampir lagi tadi aku udah kapok guys oh beli 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 lagi lah toko dia iuh shok handphone nya berapa kali beli gak ada yang bener oh ini Hyundai ini kak ini yang mobil listrik itu emang? enggak jadi ini jadi masih pakai bahan bakar ini ya? kalau yang listrik ionic 5 yang tulisannya keiknik gitu ya iya tapi gak dipamerin ya? lagi gak ada apa harus datang ke pusat ya? enggak enggak juga sih lah barang inden oh inden jadi kita harus pesen dulu 50% DP kalau misalnya kakak mau DP 50 jutaan iya? baru bisa oh jadi minimal harus ada DP dulu iya DP dulu jadi kita gak bisa test drive gitu enggak deh kalau mau test drive apa harus dipameran yang gede gitu? enggak juga jadi sama aja sih oh sama aja bisa aku mau test drive iya sih kemarin dapet ini loh dapet undangan dari yang di kebon jeruk siapa ya namanya? kita kebon jeruk juga oh kebon jeruk juga oh sama ya jadi undangan dari mereka kan? namanya siapa ya? saya juga lupa sih namanya siapa ya? bukan dari bosnya bosnya? si gendut gendut orangnya banyak ya? gendut juga semuanya kali? enggak enggak mbaknya bingung gak sih? pake mau nanya-nanya mobil lagi hehehe bawa crashnya ya kan bisa ditunduh dulu sih mungkin ya 5 tahun lagi lah mungkin balik bisa tungguin dulu aja kayak tapi kalo liat dari tampilan mobilnya biasa-biasa aja kayak aku bawa sekolah gitu ada yang ada yang ionic ionic 5 prime prime long ride sama signature ini kalo yang prime signature ini yang paling rendah ini? oh ini? kalo yang prime tuh paling rendah oh yang paling rendah prime justru? oke oke 748 juta 748 juta iya AC nya double blower apa single doh? kalo yang prime kayaknya aku kurang tau soalnya aku juga gak pernah jualan ionic oh belum pernah soalnya kan kalo ionic itu kan pake doping pake uping juga kan iya iya jadi dinaikin lagi kali harganya terus gimana tuh kak kalo misalkan kita ada servis-servis gitu soalnya kan Hyundai sini kan belum banyak case tau saya gak maksudnya ini ya pom bensin distriknya oh kalo untuk distrik ya kalo distrik itu bisa di Hyundai nya langsung itu gratis? harus di Hyundai langsung? bisa kan gak banyak kalo luar kota luar kota terus kalo bisa di PLN juga PLN ada juga ya pak? PLN ada bayar berapa tuh dia? kurang tau tapi kalo untuk khusus Hyundai itu udah gratis ampe full ampe full tapi berapa jam sih dia nge-charge nya? gak tau paling setahu saya kan 2 jam 3 jam 2 jam oh 3 jam itu udah full oh itu ya perjalanannya 80 80 kg atau 200 kg sekalian ini sih kalo perjalanan itu aku kurang tau tapi aku ntar kasih info lagi aja kali ya ini ke admin saya di selesai terus deh bertanya-tanya hmm warganya lumayan dulu nih ternyata 742 juta remain great dan aku udah pernah liat juga di jalanan itu abu-abu kayak gitu bisa mod kok buat 5-6 orang keluarga saya KB ya keluarga besar bukan keluarga bahagia keluarga besar ya Assalamualaikum keluarga besar sangat besar sekali keluarga hehehehe hehehehe sangat besar sekali oh ini salah guys wah masa mau turun lagi ini aja udah dibawa turun lagi kan udah dibawa jualan payung bang? ha? biasa payung payung? iya jualan iya oh gitu lah payungnya yang bisa digini-ginin gak? yang bisa digini-ginin gak? gak bisa patan ternyata berapa tuh sekarang payung? gak tau gak tau baru soalnya gak masuk baru masuk iya payung itu USB kali itu ha? transparan jadi orang gak bisa kena gitu tetep aja kehujanan kalau gitu gak ada ini gak ada pegangannya ada pegangannya oh mirahin apa yang namanya? tayap oh gini ya oh jadi gak ada yang kayak ininya kali ya yang pegangan-pegangan disitunya ya tutupannya gak ada oh jadi begitu buka langsung jadi unik juga ya payung xp import kali itu ya bro kerja di lantai berapa bro ente? lantai berapa kerja? dua dua banyak temen gue jual lantai dua juga buat toko toko apa ente? cahaya cahaya terang lah ya eh diem aja enggak lah ya 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 enggak lah selamat menikmati ayo balang 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 Terima kasih kita kembali Terima kasih kita kembali Terima kasih kita kembali Oke guys jadi ini tempatnya udah supi banget Udah gelap banget dan Banyak orang-orang ngudup Di situ situ Itu awannya yang kemarin si Ini langsung nyalain guys Bukan sulap tapi imajinasi Bukan sulap tapi imajinasi Bisa-bisa nya Bukan sulap tapi imajinasi Ini mobil mini banget ya Ini mobil mini banget ya Asil sih Asil banget Ambil dipatang Alright guys Ternyata belum ada Ternyata belum ada Oh ini lama Antara dia lama Atau memang dia gak ketemu-ketemu Jalan keluarnya Bisa dua hal terjadi ya Disini Alright Kayaknya ini nenek saya ini nelpon Barusan Gak ada tapi Who Who is there 0821 Oh ini memang bukan ya Nomornya bukan nomor Memangnya saya ini Teman nomor orang lain Ini kubuknya masih ada disini Udah selesai Udah selesai Enak kali lu hari ini Tapi seru sih Udah Walaupun saya sendirian hari ini Tapi saya having fun banget Kalau misalnya saya punya anak nanti Dia bisa punya pola pikir yang sama dengan saya Mempunyai niat yang sosialnya tinggi Saya sangat apresiasi banget ya sama dia Mantap bos Dan saya yakin Dia hidupnya bakalan terus bahagia Karena Bahagia itu ditentukan sama dirinya sendiri Bukan karena uang Harta Tahta wanita Iya bukan karena itu ya Ingat ya nak Kalau kamu nanti nonton channel papa Jangan pernah lupa untuk subscribe Kenapa jadi subscribe Bukan maksudnya Jangan pernah lupa untuk bersyukur Karena bahagia itu Datangnya karena kita bersyukur Mantap bos Oh yes thank you banget yang udah nonton video kita sampai habis Ini sampai sepias Parkiran tuh Sepi kali Tuh sebelahku udah kosong guys Sebelah-sebelahnya Tapi kalau disono-sono Di depan Di ujung sampai ujung Mobil masih banyak disini Mungkin mau dijual kali 15 juta ini DP nya doang Cicil aja bayar sendiri Ya jadi seperti itu aja ya Emang udah cek hidupan Sampai next video Bye bye guys Keren banget ini lampunya Wih 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 Keren banget guys Asli ini lampunya sih bagus 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 banget Wuh Bagus banget guys Rampunya ya Ini omong-omong rambut saya aneh loh Bisa disini bisa ada secuil begini guys Ini secuil ini banyak Kenapa gak disini aja sekalian banyak tuh Gak bisa guys Ini emang kotongannya begini sama si ujung waktu itu guys Eh bisa 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 Jadi kayak gini lah Bisa kenyang Cuma ngeliatin lampu Mantep Kenyang bang See ya next video Bye bye Berempat nih Berempat Berempat sama dua yang tadi Berenem dong ya Ya seperti itulah Di bawah seru aja lah Meskipun kurang seru Tapi masih meni guys Daripada tadi yang aku pikir ini Ini di atasnya ini ya Mana ya tadi ya Nih Daripada yang ini nih ya kan Tadi aku kira ini serem loh Nanti lagi pacaran nih Nih lagi pacaran nih Lagi pegang-pegangannya sih Awas loh Yang kepegang beda nanti yang ada Sama ekspektasi yang ada Kenapa Superman cepet amat ya jalannya ya Hilang tiba-tiba guys Gue lagi ngeliput yang ini nih Ini lagi seru nih Pacaran dulu nih bos Target Di kunci Target Di kunci apa di kunciin Oh mungkin dia bukan di kunciin guys Ini mungkin dia lagi nyari kunci Berdua lagi nyari kunci masa depan Ya bisa aja lu Ini aku agak bingung guys Si Dewi ini yang kemarin ya Maksudnya dia ada sedikit perasaan gak sih Maksudnya kayak Mulai ada feel gak sih gitu loh Sama gua gitu kan Kan kalo misalkan ternyata Dia Gak ngejawab ya Maksudnya kayak Gak ada respon yang gimana-gimana ya Saya merasa kayak 0% nih Perasaannya Zero Zero Jadi dia anggapnya mungkin kayak Wah ada pelanggan yang Ini maksudnya nge-fans sama gua Mungkin dia pikirnya jadi begitu guys Padahal kan Ya kita sebagai manusia Ya ada baiknya Untuk melanjutkan Perjuangan kita Mencari generasi baru Ya guys ya Membuat generasi baru Gitu guys Bye Sampai jumpa Si Ya gak bunyi Namanya matang lainnya dikati ringan Kalian mempikir bakal bunyi kalau dikeluarin selamat datang lagi di channel ada 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 karyawannya dah datang dah lagi ada bayarnya sudah setengah doang tunggu seminggu lagi kalau enggak siapa nih baris baris di kam ya kan dari 8,5 bukan soal gara-gara gara-gara ini enggak bener yang bilang ya nanti karyawan saya datang baru kak Tome ya karyawannya lagi yang udah enggak bener suruh datang lagi cuma ntar disuruh keluar duit lagi aja kan lu enggak dengar kemarin kata dia apa kalau saya keluarin saya bongkar lagi itu mau bayar lagi 2 kali kalau udah kayak gini di maingin gua udah ya udah bang udah gak usah lah kayak cape bang berdebat bang ngomong gitu biar saya jalan dulu ya om ya makasih om udah main jalan tuh melayang nih nyawa bayang markir 3 ribu 28 menit disitu ha kagak sendiri lah kenapa kenapa bisa darapnya atau di otak dia apa lu enggak bisa apa-apa dong tadi ya udah lah kalau bisa kita obat jadi lu cuma bisa apa dengan domol doang udah ngain lah ya iya 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 si abang terhadap kutunya ini gua gak ngerti aku bentar lagi tinggungan orang pelan-pelan kanan lagi bang karena dia juga belum dapet sewa si abangnya jadi sama-sama salam maklum ya kenapa abangnya dia juga belum dapet sewa nih ya kalau gitu masuk ke kamar kalau ditapet-tapet itu orang siapa harusnya 18.08.07 lu mau ngacau gak hanya ke pemandanya kita gak di jepang ini dulu lah lantai sekian motornya sekian ternyata salah udah salah berdua lu pantesan nanti apakah mau dukung paketnya langsung berundi ini maunya apa ini yang punya rumah di sini mobil di sebelah kiri motor di sebelah raneng coba lu kayak gak bisa orangnya indah-indah penampakannya aduh kalau aku ceritain gak sih lucu dah iya ada si ayam oke guys eh dia langsung dateng gak sih di kita tau saya loh misalnya kalau pulang kegeprihara dia guys kegeprihara dia i don't know what iya aku diem aja emang ada diem aja diem aja malah emang ngelamun ya makanya kakinya sekarang sakit lagi lo boho apa kita kasih makan ayam dulu aja ya let's go orang ini sama aja gak di kamar ayam ini sama ya tapi kan ini dia pemikiran depan rumah gua guys langsung guys mantep ini kan cucunya itu si omak dia ngakinya deh dia kira kita taruh si Alia gak tau gak kenapa ini abang gini 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 udah tabungan kan di kamarnya cekotong Alia kenapa Alia ayah cabut ayah cabut belakangnya belakang ini ya berarti belakang ini ya belakang masih gini belakangnya 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 lo emang nyutir belakangnya belakangnya belakang itu belakangnya kaki oke guys banyak ya sobat makanan yang habis habis oh, makanan yang ayam makanan yang ayam makanan yang ayam makanan yang sama barang-barang ini tajam mau masuk meraih lagi di sana kita buka dulu susahnya diinget aja kali men ada punya tali ke si bapak diinget terus ininya disabung jadi disabung aja men udah kayak ini aja ya pake tambang aja ini kalau disinilah letak-letak kita harus berpikir biasa sih jangan pake dari sini lah ini terlalu kasar pulang jadi guys salah atau hidup orang lain apakah kumpulan gas atau partikel-partikel lainnya menyatu menjadi tukang gorengan tukang gorengan tukang gorengan kayaknya asik aja ngadon-ngadon dijual sama dia seribu satu kalau dulu gorengan satu ini enak jadi kasih ya laporan harga ya dulu bener gorengan satu enak lagi dulu kalau sekarang kayak ada tambah-tambahan jad kimia ya udah beda rasanya sudah tidak astaga bang ini orang bawa truk yang bener aja dong kayak orang pengen pengen brandem ada ayam tapi ini ada satu lagi guys truk lagi berdemo demonstran apakah mereka ini ternyata aliran demonstrasi dari Monas yang kemarin ada ayam-ayam orang MPR we never know ayam orang yang tidak tahu bukan ayam itu tidak tahu tersebut tahu kita dukun dong ya sekarang lanjut lagi nanti perempuan jauh dari kita kita yang tujuannya berteman dulu kalau misalnya dia sudah punya suami mau cari suami ngundur aja kita yang tujuannya mengantar dia dia mau main bersama band ini kan tujuannya mau bermain bukannya memutih dari suaminya bukan kalau pikirannya gak betul juga kalau misalkan ini bapa-bapaknya bukan perukong ternyata ini ada babi guys babi ada babi kisela jadi kita bakalan rusup-rusup kiep ya jadi saya mau tanya-tanya ke bapaknya dulu ya 10-10 itu lagi promo ya pak orang malah di Amerika ya mau siu bareng pacarannya boleh 10-10 jangan di Amerika tetangga kita aja di Jepang Bapak punya istri-baru bapak? makanya dia juga hati-hati oh banyak banget kemarin keting 10 jadi 100 deh waww kan tujuannya baik bapak sama istri-baru siapa aja pak? banyak hal udah baik mulai dari es krim aduh banyak ya pak iya gua masih salah dulu pokoknya siu makan es krim mobil apa yang ada? bener juga ya kan 1 doang bentar yang ada syaratnya gila lagi istri-nya 100 gimana itu nampak-nampak lainnya jangan apa-apa bisa lah bisa apa ya pak? semakin dari bandara seseorang internasional terus emang ada gereja terus ada gereja berapa pak? 6 60 harusnya sih gereja dia harusnya ya bilang oh jadi kita jadi 60 masalahnya 60 bapak udah divaksin pak udah 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 keberapa kali pak? 1000 kali 1000 kali? oh ini anehnya 2000 kali pak jadi mari kita siap vaksin ya pak orang luar negeri orang luar negeri vaksin tau ya pak oke jadi saya cuntik dulu ya oke sudah mohon ditahan ya pak eh perhubungan nah ada ini keluar nanti pak lapor tapi dia juga ada konteks sama orang kementerian juga oke bapaknya sisi namanya kementri apa ya paren nih oke bapaknya sudah lagi vaksin ya gini ya jadi sampai jumpa dulu di tv on tv ya kisya dadah oh bapak-bapaknya kayak gila guys oh iya ini apa pasangan orang luar negeri gak mau bilang lagi yang penting nih kita masuk kalau kita gak lancar kalau kita gak lancar lebih tinggalkan siapu aduh aduh aku nanya itu apa ketakutan bapak oke guys jadi kita bertemu bapak-bapak lagi ya gini lagi guys apa yang ketemu aku lagi oke guys kita bertemu dulu ya jangan kita jodoh woooo 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 jadi guys disini kita lagi mau ehm ke mau kemana lagi ke pohon jangan lho saya mau pulang emang bisa pulang anterin saya ke pulang ya pak gak bisa saya gak tau jalan pulang kenapa pak ini lagi ke rumah saya ini lho pak karena aku tanpamu butiran lo bu memang apa udah pah jangan jalan jolene biasanya gak lucu pak emang anda gak lucu memang anda badut ya bena oke bapak ini sudah bikin saya marah jadi saya tf 200 tl rion ini gisah oke guys ok guys Sampai situ dulu ya guys Sampai jumpa lagi bertemu bapak-bapak Baik gua ini lagi Eh ga jelasin ini lagi Pas guys, tepok Oke Dulu motor bin gitu kan? Sama siapa? BPKB nya Sama aku kan? Nah, nah, nah Jangan gitu kan sama aku Ini bukan BPKB nya bu Kok bapak-bapak ini lagi? Ya ga tau, anda yang di sebelah saya mulu Anda? Ya waktu itu Tari kak bapak nih pak Ya udah, saya tanya nih sama bapak Mau tebak-tebakan coba Sama bapak Tadi seribu butir, apel Dan ada 2 ribu 2 ribu mangga Disatuin jadi berapa? Ya disatuin Ya tetap seribu lah Emang iya? Iya lah Sama si iya Tidak masalah Kan kalo dijadikan 1 ribu jadi 1 ribu 1 ribu warganya Hanya jadi 3 ribu ya bu Kalo dijadikan 1 ribu Kan mangga ini 1 ribu nya 1 ribu Jadi 3 ribu ya bu Kalo belinya Bapak ga jelas nih 100 ribu 100 ribu 100 ribu Saya kan Saya kan ga Saya kan Saya kan ga borong Saya kan cuma beli satu-satu Maka apel 1 Apel 1 Apel 1 Aduh Durian 1 Seribu semua Seribu harganya itu bener Jadi 3 ribu dong Bapak 3 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu Emang bapak yang jual Bukan kaya yang jual Mana buahnya buahnya Sini kasih lihat Mana Jangan itu ya anda Ini buahnya Mana itu bukan buah Itu kertas Isi lagi Itu mah Bapak Emang bapak kalo yang ngepun jualnya Emang bapak punya bukti Kalo bapak yang Itu Mana buktinya Mana Jual saya Mana Mana Bukti mana Banyak Bapak nih ga jual Hah Iya banyak Bukti mana Bukti mana Jual kosong gini Itu tuh punya saya Toko saya itu Mana Itu toko saya Neni Neni Itu toko saya Abur habis itu aja Dipakai Bapak perisik ya Iya Liatur lu 200 terlurunya Balikin disini Oh gila Sudah saya habisin Oh Sudah saya Saya potong leher kau ya Bapak Iya kan Jangan potong ya Emang ada Leher saya Leher badak Iya Leher badak Iya Leher badak Dan murid anda kaya badak Buka anda badak Bukan Cina Udah Bukan Cina Udah Bukan Cina Bukan Cina Jangan kita katain Saya yang Cina ya Saya ga mau dekat-dekat orang Batak ya Rasarba Cina lu Bukan Cina Sampai main lo Dari 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 Oke guys Abis ini dulu Kita ga bertemu yang pertama Bapak-bapak ini guys Halo Saya ga Halo Bapak bisa ga ga usah Kecaya Halo 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 pelecehan guys, pelecehan, tangkap dia guys, pelecehan saya meraih kamu ya dasar pelecehan lu, tangkap polisi lu, dasar-dasar bapak-bapak pelecehan, saya kan cuma nanya bapak nanya anak bapak, istri bapak, saya mau ngambil hati bapak ya iya, anda mau ngambil hati saya ya, buat apa anda mau ngambil hati saya bapak diep gak, saya terekam kalian oke guys, jadi bapak-bapak sudah mati guys, jadi kita bakal tenang guys jadi nanti guys, sampai sini dulu aku gak upload video lagi, dadah bagus lah, anda gak usah upload-upload lagi udah diep gak lu, mati gak lu, masih hidup masih hidup, ngambil hati-ngambil lagi gak boleh makasih, martabak anda mau mau dong martabak pasti ah gak mau, gak jadi saya bunuh lagi kemang ya jangan lengket bunuh anda, bunuh anda carang bunuhnya kayak si bagas ya emang anda istrinya bagas anda diep ades emang siapa suami anda nah jis nah itu masih jombol ya jombol apaan kamu diep gak? hah? kamu udah dipaksin banyak bau aja lagi uuuh wuuh aaaaaaa mau ke tangan gini dong, pernah menabang orang buat ini atap dulu yang salah dulu lah yang salah dasar lu ya gak ada yang ngamak-ngamain kita dulu aja makanya kan jangan gak ngejahirin gua gak jalan ngasih goreng gila dan jualan gila dong ayam kerikir ayam kerikir ayam-amam mau kesalahan lu lah maki banyu mobil oke 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 Cuk, beneran Cuk, beneran Cuk Kenapaan tadi? Pulang lagi, apa itu? Motor lagi Saya motor, nanti Itu yang apa, jalan kaki? Ini turun barang-barang dulu Aku ikut gak? Ikut aja, lu kan Poh Hau yul Poh Hau Poh Hau 2 Poh Hau 2 Dapat duit Hahaha Tengok vaksin Ini ada yang tengok vaksin Seportol Mereka enggak gitu Tengok vaksin Wκ Iya vaksin gadungan Bukan aku, kusat selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih